ah 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 oh apa yang terjadi ah masih bisa diantisiwasi masih bisa ih larinya nyaris lho itu iya keluar tapi itu bagus itu kalo masuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Oke guys di video sebelumnya Kita melihat mens double antara Eroncia dan Teo Oeji Melawan Akira Koga dan Yutawa Tanabe Dan kali ini kita akan kembali melihat Mens double yang lain Ini unggulan kedua Berarti ini unggulan pertama Sorry Agak mengejut kan sebenarnya Go Izudin dan Go Shivei diturunkan Untuk menghadapi unggul mens double Unggulan pertama dari Jepang Lawan dari mereka kali ini Ini adalah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Oke tanpa banyak basi-basi guys Kita langsung lihat seperti apa Jalannya pertandingan Sudah 3-1 nih Unggul Malaysia Wah penontonnya ya Itu 17-17 itu Licin kayaknya ya Jatuh mulu loh Tadi waktu aku Lawan Itu Pasangan Jepang Lawan Aroncia Di situ jatuh juga Si Koga Jatuh ganti bagus wuuuuh Rizuddin space nya oh ini agak-agak ini guys nggak kejar-kejaran kayak tadi Aron Chia sama itu sama Wata Nabi tuh Koga tuh itu kejar-kejarannya gokil bedanya satu bedanya satu beda dua dikejar terus ini agak jauh nih 83 yang tiga wah emang udah emang udah cocok ya si kalau si si apa gosifei di depan Nurijuddin belakang tuh udah formasi yang ideal banget ahh itu nggak ke backup wah mulai mengejar pesangan dari Jepang dua kali kesalahan sendiri unforced error dilakukan oleh pasangan dari Malaysia berbalik menyerang sekarang dari pasangan ahh ahh nyaris aja uh kesempatan untuk pasangan Malaysia melakukan serangan kita lihat guys ahh 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 apa yang terjadi ahh masih bisa diantisipasi masih bisa masih bisa ahh akhirnya pasangan dari Jepang melakukan kesalahan para pemirsa namun service yang kurang sempurna aduh gaya gue kayak komentator nih gaya oh oh ahh oh di tanggung polisi tuh misah ahh kan oh udah menjauh kan 10-10 ahh gila gila bola tanggung itu 12-10 wuuu dua kali berturut-turut gosivei smashnya nggak bisa diantisipasi ahh mati lah aduh 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 ahh cantik banget gila drop shot wah agak dia keluar hmm hmm red or black red black 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 oh ini nggak bisa dikembalikan kenapa tuh oh nggak ini nggak nggak lewat ih uuuh ahh kurang kurang terlalu menu kick ahh itu cantik ahh ahh aduh ahh aduh ahh enak nih oh tanggung 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 oh masih bisa masih bisa ahh hahaha gila rallynya anjir rally kayak gitu cepet lagi wuuh ahh ahh gila men ini gimana keluar aduh heb uuh 18 sama wah mulai kejar mengejar nih guys hahaha game mountain guys nah agak lebih hati-hati nih oh tanggung bolanya gokil ketat banget satu sama ini dia strike set strike set langsung strike set apa namanya strike game cantik hati tirangkah oh 31 guys aduh dua kali bola tanggung yuk berbalik berbalik aduh jauh banget ini 51 ayo ayo bisa kejar kejar oh dia belum siap dia nggak nyampe ini belasinya iya bagus ayo kejar 3 poin lagi ah itu dapat momennya ayo ya elah sangkut lagi nah bagus banyak melakukan kesalahan pasangan dari Malaysia ini sehingga memberikan poin yang cukup banyak tadi kita lihat 97 defisit 2 2 kali berturut-turut pasangan Jepang melakukan kesalahan atau menempatkan bola di luar permainan 18 ngasih unggul pasangan dari Jepang iya menyangkut bahaya iya kembali ini berapa poin ini berturut-turut ini pasangan dari Jepang kirain bisa dianticipasi ternyata tidak bisa apa itu apa itu oh ini di aset ini kayaknya oh nyaris loh itu keluar tapi itu bagus itu kalau masuk itu ih cantik loh kejauhan mulu dia placing bolanya aduh belum aman guys 16-13 belum aman ini nah itu menjauh guys 17-13 udah mulai tenang lumayan tenang guys poin agak jauh ini aduh aduh ah mampin loh oh eh apa yang terjadi tali putus kayaknya maksudnya eh pokoknya keluar ih cantik untung gak lewat bolanya ah cantik banget udah ini menang guys sorry aduh aku kira ini ya aku kira ada board game guys ternyata ya dua set langsung oke guys itu tadi pertandingan match lain yang intense juga gak kalah seru dengan pertandingan yang sebelumnya saya reaksi Aronsia dan TOEI dimana masing-masing match diselesaikan dua set langsung saya gak tau ya Hiroyuki Endo yang seharusnya dengan Yuta Watanabe itu kemana saya gak tau gak menyimak di awal-awal ya padahal kalau mereka bergabung ya bisa menyulitkan juga ya guys mungkin ini prospek terbaru ya prospek dari men's double-nya Jepang mungkin dan yang menariknya unggulan pertama men's double dari Malaysia sekarang disitu-disi oleh Go Shivei dan Nur Izzuddin ini menunjukkan memang di tahun 2022 ini mereka memang naiknya drastis banget guys step up-nya naik bener-bener melejit gitu guys sehingga Aronsia dan Sohoyik sampai-sampai Sohoyik digantikan oleh TOEI dan harus bertanding setelah Go Shivei dan Nur Izzuddin ini kedalaman squad dari tim Thomas dari Malaysia sekarang juga sebenarnya cukup mumpuni guys cukup bagus kalau kita lihat draw di perempat final ini kalau untuk Thomas Cup Indonesia akan berhadapan dengan Cina lalu Malaysia akan berhadapan dengan India saya rasa Malaysia akan bisa melewati India mungkin akan terjadi pertarungan sengit antara Li Zizia dengan Lakshashen kita tahu Lakshashen dia salah satu yang juga menyulitkan dan selamat untuk Li Zizia jadi sekarang ada di peringkat kelima ternyata guys udah lima besar wah benar-benar ini menjadi pencabar menjadi salah satu player yang paling bersinar menurut saya dari segi dari kategori single main single lalu menarik untuk kita saksikan juga ada korea versus denmark ini dan ternyata Thomas Cup jepang dan cina taipei sudah dimainkan sementara ini skor 1-1 Kento Momota akhirnya memenangkan pertandingan guys melawan Chow Tienchen saya rasa yang Kento Momota ini belum habis karena mungkin kemarin melawan Li Zizia ya mungkin Li Zizia memang yang sudah levelnya sudah naik sudah semenjak dia keluar dari BAM dia benar-benar menunjukkan kapasitas dia skill dia segala macam itu dia tunjukkan benar-benar jadi dia benar-benar memperhitungkan apa yang dia inginkan itu berbanding lurus dengan prestasi dia jadi memang resikonya besar ketika keluar dengan BAM tapi apa yang dia tunjukkan selama ini sangat worth it guys oke guys sekian dulu mungkin untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax